Halo Sobat KVDII, balik lagi nih kita di programnya KVDII, namanya Sharelog, Sharing and Learning and Community, ya kan? Nah, ketawa dulu kita biar enak, enjol, ya kan? Wah, udah ada yang gabung aja nih, halo Kak Lim Selamat datang Kak Lim Wih, di OI yang pertama nih Kak Lim, ya Rajin, mantep Kak Lim, keren Nah Siap, siap Oke, perkenalkan dulu ya, saya sekarang menjadi hostnya Nah, saya itu, nama saya Ramli Chan Yago 349 dari Depok tentunya, ya kan? Nah, sekarang program Sharelog kali ini tuh kita ngebahas Yang beda nih, ya kan? Cara praktis belajar bahasa Jepang dan dubbing Ya, narasumbernya tuh kece banget nih, jadi Sayang banget nih kalau nggak ikutan, ya kan? Halo juga Kak Lim Ya, elah Jadi deg-degan nih Nah, kita langsung aja nih, undang narasumbernya Siap-siap nih ya, guys Yoi, selamat bergabung Kak UQ Kawai, Kak Ari, selamat bergabung Ntar ya, mau ini, kita mau undang dulu narasumber kita Siap-siap ya Kita akan undang narasumbernya sebentar Siap-siap Tunggu ya, kita udah undang nih narasumbernya yang paling kece Sejagat raya Ya ampun, ngakak ternus nih Yoi, makasih Kalim Untuk selamat deg-degannya, ya kan? Bentar, sebentar Kita tunggu narasumbernya Sambil kita menunggu Kita boleh nyanyi Iya gak sih? Boleh dong Masa gak boleh Kalim mau nyanyi gak, Kalim? Masa sih mirip? Jangan-jangan adik iparnya nih Mana nih? Sebentar ya, kita lagi menunggu narasumber kita Sebentar Pasti udah pada gak sabar kan? Pengen belajar banget bahasa Jepang Iya gak sih? Iya dong Masa enggak? Bentar ya Mohon bertunggu Undang lagi Nah udah gabung nih orangnya Eh belum deh Eh udah deh Nah Halo Halo Kak Linggan Halo Kak Ramli Kemana lagi? Widi Bentar kak Kenapa kak? Kenapa-kenapa? Oh iya udah Halo Ambu Selamat datang Ambu Ini ada Kak Erick juga nih Kak Lingga Kayaknya banyak banget yang gabung nih Kak Pada pengen Belajar bahasa Jepang nih Kayaknya nih Selamat datang Kakak-kakak sekalian Halo Halo juga Halo Kak Erick Halo Ambu Nah itu Nah itu yang pertama Waktunya sebenarnya belum jam 4 Kita udah mulai duluan Oh iya gak apa-apa Kak Kan kita spesial Fans kita banyak tuh kan Ada Ada Kak Fika Hime Hadir Kak Fika Hime Halo Halo Ada Kak Fika Hime Halo Iya loh Kak Dini Selamat bergabung Wih banyak nih Kak Selamat bergabung Kak Dini Waduh Ajarin Dabding Kak Oh iya Kak Fika juga sudah jago kan Kak Kak Iya Mantap Mantap Ini Ada giveaway gak? Ada gak tuh Kak Ramli? Givewainya dari Kak Ramli ntar ya Ada 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 dari Kak Erick dong Iya kan Oh ini Kak Erick Dia kan ini Apa Tempat Ini apa Donasi giveaway Jadi dia tempat Berkukulnya Givewain sama dia Pokoknya Juragan Anak Sultan dari Bogor Subhanallah Oke oke Mungkin perkenalan dulu Ya Boleh Boleh Kak Silahkan Kak Libet nih Mohon maaf Oke oke Minasan konnichiwa Eringgaru dayo Ringgaru tomosimas Yorus koning esimas Tau gak artinya Ram? Gak tau Apa tuh Kak? Gak tau Gak tau Gak tau Oke Jadi halo semuanya Perkenalkan Beribet kan jadinya Perkenalkan Nama saya Linggar Salam kenal semuanya Yorus koning esimas Saya adalah Yeay Pengajar Bahasa Jepang Dan juga Ya Voice talent Eh voice talent Kecil-kecilan lah Degedet kan gue Sabar Kak Sabar Kak Santuy Enjoy Anggap aja Kayak di pantai Gitu kan Walau selagi Masih Ya kan Masih PPKM Tetap Kita harus Menghalu Biar kita tuh Tetap waras gitu Kak Ya kan Halu itu Jalan ninja kita Saat PPKM Covid ini ya gak sih Kita Lu aja kali Gue enggak Maaf ya Semuanya Ada gak jelas nih Oke oke Lanjut Ajakin ngedep aja Wih Ya ada nge-left Halo Siapa tuh Nekocan Halo Kak Selamat datang Halo Suara ku Ini gak Jelas Tenang Jelas banget Alhamdulillah Aku kira Kak Linggan Masih kecil banget loh Emang aku masih kecil Aku masih polos loh Oh bukan Lanjut Oke Halo Kak Silvi Wah Ada Guru Oca Salam dulu Salim dulu Salim sama Guru Salim 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 online Salim online Salim online Eh ada pertanyaan tuh Dari Kak Silvi Umurnya berapa Kak Linggar Tuh jawab Kak Umurnya berapa Berapa ya umurku ya Ayo berapa Tebak tuh Kak Saron Dabing Apa tuh Ajarin Dua bohai Yoi Kita dua bohai Cing Gabung lah Bu Guru gabung Biar tiga bohai kita Aja Iya Oh iya Jawab pertanyaan Kak Silvi dulu ya Kak Silvi Umurku itu pokoknya adalah ya Antara dua puluhan Ke atas lah pokoknya ya Berapa Kak Dua puluhan ke atas 60 juga Dua puluhan ke atas Iya bener sih Kira-kira berapa Ayu umur saya Ampupitabat Masa dibilang 17 17 Bener Ika Zuchi yang ngomong Iya bener 17 tahun Tapi 10 tahun yang lalu Halo Kak Ingrid Ada Kak Ingrid nih Selamat datang Halo Selamat datang Kak Kak Linggar seri Kata Kak Lim Oh iya dong Kalau gak cerew Kenapa Kak Kita mulai aja nih topiknya Kita sudah mulai keluar topik nih Gak apa-apa Kak Gimana nih topik kita nih Biasa hantui ya Karena belum mulai juga Kan jam 4 Biar Biar apa Relaxaksi gitu Gitu-gitu kan Iya Ada Kak Ellen Halo Kak Halo juga Siapa dulu nih Yang baru gabung Halo Kak Selamat datang ya Yang baru-baru gabung Atau yang Mau gabung Yang atau lagi sendirian Boleh lo ajak Satu keluarga Satu ERT Satu kelurahan juga boleh Buat nonton kita Bener sekali Bener Kalau bisa se-Indonesia yang nonton Emang iya sih se-Indonesia ya Ada dimana-mana ya Tuh Kata Kak Erik Buset Sherlock ini masuk Winnie's Book of Record Yaudah Widi Mantap Siapa dulu nih Hostnya Amanara Sumbernya Siapa dulu juga Yoi Terus itu ada lagi Ada iya Ada Kak Herman Halo 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 Selamat datang Kak Herman tuh Kakaknya Tampan Widi Masuk Konnichiwa Konnichiwa Sari-san Konnichiwa Lanjut Halo semuanya Selamat datang ya Oke gimana nih Kak Lagi dimana sih Kak Gimana gimana Ini lagi dimana sih Kak Kayaknya seru banget Lagi jalan-jalan Apa gimana sih Lagi jalan-jalan dong Iya Jangan lupa Kalau protokol kesehatannya Terus dijaga ya Kenapa tadi Protokol Protokol Jangan pro yang lain Protokol Protokol Hancur kita Beda dari yang lain Kita harus beda Dan harus menghibur ya Eh bentar dong Mau nyapa Kak Sadi dulu Halo Kak Sadi Silahkan Banda sapa Ya ampun Orang ganteng Sekuatan Depok Ya kan Selamat datang Kakak-kakak Oke Kak Gimana nih kabarnya Kak selama Corona nih Siapa nih Saya Alhamdulillah Oh iya Siapa lagi ya Alhamdulillah Baik-baik aja Kamu gimana Baik-baik aja kan Alhamdulillah Makin subur Akibat PPK Makin subur Iya Eko Konnichiwa Wattesino Ujo Burazara Muri Janiago Apa tuh Apa tuh Halo Saya adalah Siapa nih Saudaramu katanya Eh Eh Nyapa dia Halo Pokoknya dia Nyapalah Widi ada Kak Afni nih Halo Kak Afni Halo Kak Afni Selamat datang Just information Kak Afni ini tuh Humasnya Kak VDII Kak Kalau yang belum pada tau Ya kan Kak Humas Halo Halo Kak Arief Halo Selamat datang semua ya Baik Eh aku bacain juga ya Ini ya Kak Sylvie nanya lagi nih Kok melakuin cerewet Kita jadi kayak host Dulu-duanya ya Nggak apa-apa Oke Baik Kak Waalaikumsalam Kerja dimana Dimana-mana Kak Hei Jadi mobile Nggak cuma di satu tempat aja Jadi proyeknya macam-macam Mantap Bisa lah Ngelive Alhamdulillah Dijin dulu Hei Kak Linggar Kak Linggar Kak Linggar Gimana Gimana Gini Kak Jadi ini kan Kita kan nih Program Sharelog ya Kak Sharing and learning On Community Bersama KVDII Indonesia Bener sekali Nah kali ini Sharelognya akan Membahas Cara praktis Belajar Bahasa Jepang Dan Dabbing Ya kan Karena kan K Linggar ini kan Selain Sensei Dan Dabber juga Ya mata-mata Belum apa-apa kok Aduh Gak bisa aja kok Para Pak Nikmat KVDII Yang lagi nonton Bisa banget loh nanti Kirim pertanyaan Di kolom komentar Di bawah ini Ya kan Nggak usah Raku-ragu Jadi Langsung aja Tanya aja Ude Ya kan Mumpung-mumpung Ada narasumber Yang kece Kece Nggak Asyik Widi Insya Allah deh Ada yang bergabung juga Kita ucapkan selamat datang Kepada Adika Dan Ah Tetsuro Ada temen saya waktu di Jepang Namanya Tetsuro Sang Halo Halo Kalau samanya Samanya gimana Sampai dong Konnichiwa Konnichiwa Tetsuro Sang Konnichiwa Terus Biasanya dia dipanggilnya Itu dulu Niktamnya Tete Karena Tetsuro Tete kan Tetsuro Sang Gitu Oh gitu Tetsuro gitu Tetsuro gitu ya Hai Tetsuro Sang Dan itu beneran Asli Dia keturunan Jepang Kalau dia Gila Keren banget Kalinggar Jadi ini Sibuknya apa nih Sekarang Kalinggar Saat ini sih Kesibukannya ya Kerja di Bidang Property sih Sama juga Ada dubbing-dubbing lah Bisa Ada yang remote Dari rumah Seperti itu Yang buat Youtube Begitu sih Jadi Multi 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 function ya Kalinggar itu Bisa apa aja Iya Begitu deh Harus dong Ya gak Maaf ya gak kakak Terlalu besar Baik Selain itu Apakah Selain Apa Jadi apa Ajen property Oh iya bener Ini property kan Ngedubbing sama juga Pengajar Lupa saya kan Oh Pengajar ya ampun Sesuai dengan tema kita Cara mengajar Bahasa Jepang gitu ya Betul Iya Jadi Gimana nih kak Jadi kita Mulai aja kali ya kak Udah Waktunya juga Gini kan Udah-udah pemanasan juga Ya kan Oke Kalinggar Gimana Apa Awal mulanya Gimana sih Jadi seorang Sensei gitu Wiss Sensei dulu nih Pertanyaannya Baik Sensei dulu Awalnya sih Baik Awalnya Waktu itu ada Kalau misalnya Ngajarnya sih Udah Lama sebenernya ya Jadi waktu jaman kuliah tuh Teman-teman juga banyak Yang minta belajar sama saya Gitu kan Teman sekelas gitu Apa Saya ngajar juga Gitu kan Jelasin ke teman-teman Nah Tapi setelah itu Setelah kuliah udah lama banget Gak ngajar Akhirnya dapat kesempatan ngajar lagi Itu dari Ceritanya Oke itu Ada orang gitu Di BCA Jepang Itu awal mulanya sih Mulai terjun lagi Dari situ Akhirnya melamar-melamar Ke Mana tuh Untuk belajar bahasa Jepang Dan diterima Gitu Dan situ akhirnya Privat-privat-privat banyak Gitu ceritanya Oh jadi Kalinggar ini Emang kuliah Sasra Jepang gitu ya kak Jadi Terus kuliah Terus Ngajar nih ya kan Nah ngajar Nah terus juga Kenapa kan Jadi dulu Sebelum kuliah itu Saya juga berhenti Ngal di Jepang Oh gitu Keren banget Mantap Alhamdulillah Mantap banget Nah Nika Sekalian nih Udah ada yang nanya aja Ini kayaknya Para penonton Udah gak sabar banget Mau nanya-nanya nih ya Kita Apa Menyatukan tadi kakak pernah Ke mana Tinggal di Jepang Nih kak Silvi Kak Silvi Nanya nih kak Kalinggar di Jepang Berapa lama kak Oke Saya jawab ya Saya tinggal di Jepang Cuma sebentar sih Cuma 5 tahun Yakin 5 tahun Cuma sebentar Yakin Itu tinggalnya Tapi setelah itu Liburan-liburan Ya Karena ibu saya disana Kuliah Jadi awalnya kerja dulu Ajak saya Sekitar 5 tahun Abis itu saya pulang ke Indonesia Ibu saya lanjut Kuliah S2 dan S3 Lihat Mantap Keren banget Ibu ya Keren banget Jadi kak Linggar itu Di Jepang Dari umur berapa kak Itu di Jepang Dari umur 11 ya 11 Tahun 2001 Oh berarti Sekolah disana Atau gimana kak Betul Saya sekolah disana Tapi sekolahnya Di sekolah Indonesia Ram Oh sekolah Indonesia Jadi Oh Jadi disana Di Jepang itu Ada sekolah Khusus orang Indonesia Apa Nyampur tuh kak Jepang Indonesia Atau dari negara-negara lain Gitu kak Khususus Indonesia Jadi semuanya Orang Indonesia Gurunya Indonesia Temen-temennya Indonesia Kurikulumnya pun Indonesia Gitu Keren Berarti Indonesia tuh Keren banget ya Jadi kayak Banget Di negara lain tuh Kita punya Sekolah khusus Buat kita Gitu loh ya kan Berarti Disuruh Kuliah ada loh Disuruh dunia juga ada Ada Gitu Mantep banget Nah namanya Kalau yang di Jepang Itu namanya Ram Namanya SRIP Sekolah Republik Indonesia Tokyo Oh SRIP ya Kalau disingkat Itu Apa Itu buat SD SMP Atau TK Atau sampai Jurusan apa gitu kak Oke Jadi itu sekolahnya dari TK Dari TK Sampai SMA Dan itu Totalnya Satu Itu tuh Dari TK Sampai SMA Kira-kira Cuma sekitar 60 orang Dikit Oh dikit ya Itu satu kelas Iya Satu itu Semuanya Jumlah Jumlah total Dari TK Sampai SMA Saat itu ya Oh jadi misalnya Satu SRIP itu Muridnya cuma 60 aja gitu Dicapur Dari TK SMA Cuma 60 Betul 60 kurang lebih Private banget ya sekolah Private banget Jadi ada yang satu kelas Cuma satu orang Kebetulan pas Dulu angkatan gua Tujuh orang Gitu Paling banyak Itu kayak Udah kayak homeschooling ya Bener Gitu orang Iya Lanjut Bentar nih kak Kita mau nyapa-nyapa dulu nih Ya kan Halo kak Selamat datang Selamat datang Kak Momojai Selamat datang Selamat datang Apa nih Abu Guru Apa kok Kokorotomo Kakak Royo Apa tuh artinya Kokorotomo Apa tuh artinya Ya kalau yang saya tahu Kokoro itu kan Hati Tomo tuh Tomodachi Temen hati kali ya Temen hati Siap Semoga ketemu temen hati ya Asik Ih ada Bang Fian juga Halo Bang Fian Selamat datang Ada Meisigi Selamat datang Selamat datang Ada yang bertanya juga tuh kak Meisigi ya Kita langsung jawab aja ya kak Kak Meisigi ini Nanya nih kak Kak Linggar Jujur Jujur Enak tinggal di Di Indo Apa di Jepang nih kak Oke Aku jawab ya Jadi kalau misalnya Mau tanya Enakan mana Kalau menurutku sih Jujur enakan Jepang ya Enakan Jepang Wah Kenapa tuh kak Karena pertama nih Jepang tuh rapih Bersih Dan Dia tidak ada Kendaraan sebanyak Kayak di Indonesia Jadi bener-bener Los Kosong Gitu loh Enak banget disitu Mantap Nih kak Sebenernya Kita santai aja Kayak ini ada pertanyaan yang Konyol tapi lucu gitu kak Dari Kakak Tampan Kakak Tampan Kak Herban Sejak di Jepang Ketemu Naruto gak kak? Ya Oke Di Jepang ketemu Naruto Iya Ketemu di komik Saya beli komik ya Gitu Bukan Bukan versi aslinya ya Kalau Salam lah Salam lah Ya kan Suna Boleh lah Mika Balik On the topic Ketopi kita gimana? Cara Praktis Belajar Bahasa Jepang Kita Bahasa Jepang dulu nih Kita ingin belajar Bahasa Jepang nih Kayaknya Orang-orang juga kayak penasaran Ih belajar bahasa Jepang Itu gimana gitu ya kan Nah Boleh Untuk Awal Awal banget nih Buat Kita Prepare Belajar bahasa Jepang itu Itu gimana sih kak? Kita harus Tahu apa dulu gitu loh kak Untuk belajarnya Oke baik Baik Jadi Kalau misalkan Mau belajar bahasa Jepang Misalkan Kita di Jepang Itu pertama yang kita harus bisa Afalin itu adalah hurufnya siram Sebenernya Oh huruf Jadi di Jepang Jadi huruf Jepang itu terbagi Menjadi tiga kan Jadi ada huruf Hiragana Katakana Dan terakhir paling susah Kanji Widih Oh jadi Iya Itu Jadi huruf-huruf Di Jepang itu ada tiga ya Di kelompokan tiga tuh ya Dibagi Betul Dibagi tiga ya kan Hiragana Katakana Sama kanji Nah itu kenapa Itu kenapa dibagi tiga kak Kenapa dibagi tiga Kenapa gak disatuin aja gitu Fungsinya Apakah beda Atau Atau ada yang sama Kenapa dibedakan gitu Oke Jadi kalau untuk Hiragana Itu adalah Tulisan bahasa Jepang Basic Yang dasar Jadi itu Hiragana Hiragana Lalu kalau kata Iya itu Hiragana Kalau katakana Itu adalah tulisan Yang berasal Dari luar Jepang Bahasa serapan Kayak nama kita Itu tulisannya pakai Katakana Oh berarti Kalau misalnya Kata bahasa Inggris Di Jepang ini Itu pakai katakana Betul Selain bahasa Inggris Di luar Jepang lah gitu Di luar Jepang lah ya Iya gitu Kayak kita Orang asing kan kita Jadi nama kita Tulisannya itu Semuanya pakai katakana Kayak misalnya Namamu Ramli Jadinya Ramuri Gitu Karena dia gak ada L Gitu Ramuri des Gitu Oh mantap Gitu ceritanya Terakhir kanji Itu ada simbol-simbol Gitu ya Simbol Simbol-simbol Dari tulisan Jepang Gitu Oh jadi kanji itu Cuma simbol Bukannya Katakana sama Hiragana Digabung jadi kanji Gitu kak Bukan beda Ya jadi Simbol Kayak misalkan Contoh Misalkan Yama Itu kan gunung Ya kan Kalau Hiragana nya kan Ya ama ma Nah kalau kak Anji Itu cuma satu gambar doang Bacanya Yama Kayak gitu Gampangnya Oh gitu Kak Gitu bro Kita sapa dulu nih Halo 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 Ada kak Sindy juga nih Halo kak Sindy Halo kak Vita Ya ampun Banyak-banyak Aduh Ada kak Arita juga nih kak Banyak banget Luar biasa Halo 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 Ini ada pertanyaan nih kak Dari kak Sindy Silahkan silahkan Sindy Septyana Asik Kirin Aca Septyana Asik Asik Saudaranya kali ya Mungkin Bisa jadi Bisa jadi Sudara jauh ya Anjur Nih kak Katakah Sindy Apa tuh Oh Belajar bahasa Jepang Dari nonton film aja Bisa gak sih kak Nah Betul Kalau mau Belajar bahasa Jepang Dari nonton film Menurutku sih Bisa ya Salah satu Apa namanya Salah satu cara Kita belajar bahasa Jepang Itu bisa jadi nonton film Kayak dulu Aku juga Belajar bahasa Jepang Itu juga Dengan nonton film Nonton TV lah Tepatnya Nonton aja Mau ngerti gak ngerti Nonton aja Buat apa Buat terbiasa Terbiasa bagaimana Cara mengucapkannya Gitu kan Terbiasa bagaimana Kalau ngomong gini Gimana Kayak gitu Nonton aja juga salah satu Cara Buat belajar Bahasa Jepang Berarti Dengan kata lain Belajar bahasa Jepang Itu bisa otodidak kak Atau Betul Bisa otodidak Tapi kalau Saranku Kalau belajar bahasa Jepang Itu Harus ada partnernya sih Partner Karena biar lebih terarah Partner betul Harus ada partnernya Jadi biar Lebih terarah Dan biar lebih enak sih Begitu Oh partner atau mentor Gitu lah ya kak Betul Atau mentor Jadi Jadi biar bisa Lebih Apa ya Lebih Meluruskan lah Mungkin yang Bengkok-bengkok Lebih diluruskan Asik kak Diluruskan Sendiri juga bisa Diluruskan Siap Lanjut lagi Kak Bentar kak Aku mau menyapa Mentor dongeng Keren banget Halo kak Ket Krainbos Halo Ket Halo Ket Terus ada Kak Tetsuro Halo Kak Tetsuro lagi Halo Ada Kak Ijo Halo Kak Ijo Gitu Nah kak Ada bunda Ada bunda Ada bunda juga tuh Mana Mana bunda Halo Bunda Terima kasih bunda Talim online Talim online Hai Hai Halo 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 Oh iya kak Kita balik lagi Ke Belajar Bahasa Jepang Gitu ya kan Nah Gimana Jadi Kan kalau Misalnya Di Misalnya kita belajar Bahasa Inggris Itu kan ada istilah Tensis Gitu ya Atau apa Kayak SPOK Atau gitu-gitu ya kan Iya 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 kan Nah Di Jepang itu sendiri Ada gak sih kak Dalam bahasa Jepang itu sendiri Ada sih Kayak Jepang kan juga Beda ya sama Indonesia Kalau kayak Indonesia tuh kan Gak ada kayak Inggris kan Ada pastennya Ada partikel Kalau di Jepang ada Ada partikelnya Contoh kayak Misalkan kalimatnya gini Watashi wa Kinggaru des Gitu Wa Itu partikel Gitu Watashi itu saya Saya linggar Kan kalau bahasa Indonesia gitu ya Tapi kalau di Jepang Itu ada Watashi wa Ringgaru des Kayak gitu Ada Wa itu partikel Yang artinya menjelaskan sesuatu Begitu Wa Begitu Salah satu nyaram Oh gitu kan Terus ada Bentuk pastennya Bentuk lampau juga Misalnya Kalau kita makan Sekarang makan Besok makan Kemarin makan Ya kan Kalau Jepang enggak Sekarang Kyo Misalnya Hari ini makan Kyo wa Gue hango tabemas Kalau kemarin Kino wa Gue hango tabemas Tak Kayak gitu Ada tak Itu adalah Bentuk pasten Gitu bro Bentuk lampau Oh kalau Kalau tak itu Betuknya lampau Berarti sudah terjadi Kita harus pakai tak gitu Belakangnya Betul Pakai tak belakangnya Oh gitu Nah kak Kalau Bahasa Jepang itu Ada Misalkan kalau Indonesia kan Indonesia Inggris Pokoknya ratakan Ada alfabet ya Istilahnya itu ya Kalau di Jepang tuh Ada enggak sih Alfabet gitu Bentuknya alfabet enggak Alfabet Ya alfabet ada juga Tapi tadi yang saya sudah jelaskan Ada Dia pakai hurufnya kan tadi Hiragana Katakanan dan kanji kan Oh Jadi patoknya Ada juga Jadi Alfabet ya Ada juga Berarti kata Hiragana Katakanan Kanji itu Bentuk dari Alfabetnya Jepang gitu ya kak Betul sekali Oh gitu Silahkan Ada pertanyaan Kak Herman rajin banget nih nanya Betul Aku tunggu pertanyaan Kamu yang mau Bacain aja ya Ramya Silahkan Bahasa ada pembagian Aksennya enggak kak Seperti bahasa Inggris kan Ada aksen Inggris Dan aksen Amerika Mungkin Maksudnya British and American gitu kan Kalau di Jepang itu Ada enggak sih kak Kalau yang aku tahu sih Ada Kayak misalkan Osaka Bank gitu Aksennya agak beda Gitu kan Jadi ya Bahasa Inggris Agak beda sendiri Gitu sih Aksennya Menurutku sih gitu Aku tahu Begitu Oh gitu Mantap Ini Ini yang bergabung Keren-keren banget loh kak Orang-orangnya Mantap banget ya kak Ada kak Ardika Terima kasih sudah bergabung Halo Ada sekgennya kak VDA ini Halo kak Michael Lentuwene Halo Selamat datang Salam dari Palu Dari Depok ke Palu Ada itu juga kak Anggra ini iwet Itu temanku Semasa dulu di komunitas Halo Ini juga Ada kak David juga kak Selamat datang kak Ada kak Nadia Mantap banget nih Orang-orang yang datang Nadia 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 Terus Yang disuarai Yang disuarai Oh disuarai Oke lanjut Gitu kak Oke Aku mau Ngobrol ya Komunitas kali ya Iya boleh Bisa Salah satunya juga Ketemen komunitas Bisa ngobrol latihan Memang bahasa nih Ketemen belutku Harus sering dilatih Jadi Kalau cuman belajar Baca Nulis Itu kurang efektif Bagi kak Paling penting adalah Kita harus mau ngomong Itu Paling penting Paling penting menurutku Adalah Harus dilatih Gitu rambu Latihan lebih sering-sering latihan ya kak Kak ini dong kak Benar Harus Apa tuh Contoh Kan tadi kan ada Tiga pembagian tuh ya Katakana Hiragana Sama Kanji Kanji Aduh kakak bawa alat tulis ga nih Enggak ya Enggak bawa nih Lagi gak ada alat tulis Maksudnya Jadi mungkin Mungkin Paling Kita sedikit belajarnya ini Adalah kita nanti Ya pengen sih Sedikit belajar Buat Kakak-kakak yang disini Kita sedikit bahasa Jepang Gitu Mungkin yang Belum pernah belajar Kalian udah pernah belajar Ayo Belajar lagi Biar gak lupa Mantep Tapi mungkin nanti ya Kalian agak nanti-nanti Nah ini kita ngobrol sedikit dulu Lagi Lanjut lagi Siap Kak Misalnya Kalau Perkenalan dalam bahasa Jepang Gimana sih kak Nah Itu nanti sekalian Perkenalan Oke Perkenalan kayak tadi Misalkan Coba-coba Hai Coba ya Konnichiwa Hajimimaste Watashi no nama ya Ringer desu Dosoyorus koningesmas Coba ya Bisa gak Ini Para penonton Ada yang mau coba gak Ada yang mau coba gak Ada yang mau coba gak nih Ada yang mau coba siapa Komen Boleh Boleh Ayo Ada yang mau coba gak Kita live bareng ya Live bareng Ayo Silahkan Silahkan Ayo kita tungguin nih Tuh ada tuh Awalo kita mayang Hajimimimaste Watashiwa mayang DHS mayang Kalau dalam bahasa Jepang Dibaca apa ya Mayang Tetap Mayang Ada ke hurufnya Ma Ya Ada Mayang Ayo Nihat Oh Ika Zuziko Mau nih kak Bentar ya Kita undang dulu nih kak Ika Undang siapa Ayo Ika Zuziko Aku bisa Oke Invite Coba bentar ya Bentar ya Bisa Bisa dong Daniel udah diundang nih Ayo kak Naik kak Ayo kak Coba Ika Zuziko Nah itu Halo Halo Waduh Mukanya mana nih Maaf Belum Emang lagi Putih doang Belum mandi kali Belum mandi ya kak Belum Siap Mau coba Tadinya mau nyoba Perkenalan diri Bahasa Jepang Hai Duzo Ziko Shokai Onega Shimasu Duzo Hai Minasan Konnichiwa 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 Wattesino Namai wa Ikazuchi Tomoshimasu Hai Duzo Yoroshiko Onega Itashimasu Hai Yoroshiko Onega Itashimasu Keren 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 Wih Lancar banget Di bahasa Jepangnya Nih Yoi Eh Nihon Gosugui Nih Dukung Dibenggir Sampai Watashiwa Ini Udayana Daigaku Nihon Bun Ganku Suka Ima Bari Nih Imas Kak Iya Watashiwa Mada Joko Jakarta Des Ah Jakarta Kak Ngerti Ngaram Tadi aku Nanya Kok Dia bisa Keren Bahasa Jepangnya Ternyata Dia kuliah Di Udayana Gitu Tapi Online sekarang ya Say hi Online Oke Goicine Nanda Gustiansa Kalian Wibu Oh sorry Saya bukan Wibu Tapi Mantan Wibu Oke Terima kasih Mungkin Koba lagi Ikazuchi Sekali lagi deh Coba Ngomong Apa Namanya Aishatsu Salam Coba Bisa gak Ada apa lagi Aishatsu Onegeshimasu Oh hayo gozaimasu Oh hayo gozaimasu Artinya Oke Pelan-pelan Oh hayo gozaimasu Bareng Selamat pagi Oh hayo gozaimasu Oh hayo gozaimasu Teman-teman juga Oh hayo gozaimasu Oh hayo gozaimasu Artinya Selamat pagi Lanjut lagi Konnichiwa 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 Artinya Selamat siang Selamat siang Betul Atau juga artinya Halo Kanjeng Bisa halo juga kak Bisa halo juga Oke Lagi-lagi Lagi Terus Konbawa Konbawa Oh Artinya Selamat malam Selamat malam Tepuk tangan Buat tiga suci Tepuk tangan Buat tiga suci Halo Makasih kak Thank you ya Ya sih kak Oke Thank you Makasih Ada yang mau nyoba juga Nah kak Sebelum pada Menyoba nih Bentar kak Apa tuh Ini gimana cara keluarnya ya Gimana cara keluarnya Di close Di close itu Di close ya Di close aja Di close aja Di close aja Kakak close aja Oke Bentar kah Ini ada Ada Bu 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 Regional 1 Kak Hilda Selamat datang Kak Hilda Halo Terima kasih Sudah pada nonton Wih keren banget nih Banyak banget nih Wih Ada siapa nih kak Megarime Aru Halo Halo Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Konichiwa ya Ya konichiwa 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 Nah kak Kita balik lagi nih kak Baik Jadi kan Ini kan kakak Selain Kalinga tuh kan Selain Jadi Apa Sensei gitu kan Sensei Seorang Dumber juga Kyoshi Ya Yes Seorang Dumber juga Mulai dari kapan Jadi Dumber Wih Sebenernya Rem Kalau mau cerita Tentang ini Satu jam Gak cukup Panjang Soalnya Singkat aja Gitu Singkat aja Gak usah Bikin novel Juga kan Kita Oh iya Oke Jadi Simpelnya Gini ya Jadi Dulu sih Ibuku Dulu seorang Dumber juga Pokoknya ibuku tuh hebat lah Oh Terus Terus aku juga pernah diajak Ngedubbing dulu Waktu aku masih TK Oh gitu Jadi kakak tuh mulai Dari kecil ya Jadi Dumber Tapi Belum sih Waktu yang TK itu Masih buat diajak doang Oh masih belajar-belajar ya Memerkenalkan Belum Malah belum belajar Cuma Cuma ngestau doang Belum Belatin doang Suruh dalam studio Ibuku take Terus ibuku galak Jangan ngomong Terus saya takut ngertiin Dulu ngedabin Thunderjet Dulu kan ada anime Thunderjet Jadi General Rojina dulu ibuku Wih keren Nah terus Akhirnya Tahun 98 Aku masuk Film scouting Sanggar PraTV Jadi waktu itu Bareng sama Kak Tisa Tau Kak Tisa kan Kak Tisa Kalian Dulu aku bareng sama mereka Latihannya Sanggar cerita Sama mereka Terus ada Om Abud Pukulnya Sanggar PraTV dulu Aku kenal gitu kan Mentor-mentornya Oh jadi ya Dan akhirnya Terus dari kecil kan Itu kan tadi Terus sampai Kemana Dufan Pentas Pentas Pinocchio Gitu kan Oh gitu Sebulan penuh Sebulan penuh Walaupun gak jadi peran utama Tapi yang penting Ada pengalaman Di Pentas juga Gitu kan Nah setelah itu Ke Jepang Akhirnya gak lanjut lagi Terus scoutingnya Oh gitu Mantep ya Dan akhirnya di Jepang Udah gak pernah belajar Dabbing lagi Ram Jadi dabbingnya Jepang Oh jadi fokus sekolah gitu ya Fokus sekolah Di Jepang Iya Betul Sekolah gak ada Tentang dabbing-dabbing Indonesia Nah begitu Fokus lagi Itu pas tahun 2010 Dibing komunitas Oh gitu Mantep ya Nah dari situlah Akhirnya ketemu Temen-temen Ketemu kakak-kakak Dabber Mentor-mentor yang keren-keren Belajarlah disitu Mantep Bentar nih Ada Om Alim Om Alim Halo Om Alim Selamat datang Ih Kak Ini ada Orang yang dari jauh Banget nih Kak Siapa itu Ada Ke Eci Kak Ini tuh Dia tuh tinggal di Papua Keren gak tuh Jadi mantep banget nih Dia tuh seorang guru juga kak Wih Iya selamat datang Ke Eci sudah Menyempatkan hadir Halo Kak Yulia Selamat bergabung Kak Argi Halo 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 Selamat bergabung Halo Nah kak Nah terus itu Bunda juga Bentar Bentar Oh Bunda Berarti linggar ikutan Mas Abud di Swadaya Pratv Bener bun Dulu Mentorku Om Abud Om Abud Terus Om Beni Itu dulu mentorku Waktu aku masih kecil Umur 8 tahun Berarti Ilmunya tuh udah banyak banget ya Dari 8 tahun Udah Ya aja Dabing Dabing gitu Iya Karena di Jepang Akhirnya kan gak asal lagi Gitu kan Jadi udah agak lupa Teknik-tekniknya Pas 2010 itu bener-bener Star up Karena Karena kebiasaan Jepang Akhirnya ngedabingnya Alah-alah Jepang Itu salah gitu kan Dan itu susah banget Karena kebiasaan denger Dabing Jepang Tapi begitu suruh Dabing dengan intonasi Indonesia Nah ujidilah Susah banget Iya Banyak kan Orang yang suka Jepang Pengen baju Dabing Indonesia Masih kebawa Dabing Jepang Contoh Kayak misalnya Kalo Jepang kan sering ngomong Gitu kan Jepangnya jadi kebawa gitu juga Intonasi Siaplah Kan itu salah ya Kayak gitu Gitu Oh gitu Misalnya Oke Ini Kak Linggar Tau gak nih Kak Linggar Jadi tuh Cafe dia ini tuh Banyak bad program ya Kak Selain Ada Kopdar virtual Yang setiap hari minggu Minggu malam ya Kak Terus Setlock nih Kita lagi ada setlock nih ya kan Itu setiap hari Rabu dan Jumat Kemudian ada Kelasurnya juga nih Kak Kelasurnya itu Setiap hari Sabtu Kak Nah Oke Jadi nih Cafe dia ini tuh Bener-bener banyak ilmu banget Kak Serius Karena tuh Setiap harinya itu Ada aja topik yang dibahas Ya kan Nah jadi Dari hari Senin Sampai Selasa itu ada Voice over Ya kan Ini tuh Dibahas di Grupnya Cafe diai Apa WAGnya Cafe diai Terus Setiap hari Rabu Sama kami Situ daber Kak Ya kan Oke Ini berkari Apa ini Hari Rabu Berarti daber ya temanya Ya hari Rabu Sampai Kamis Itu Daber Rabu dan Kamis Itu daber Ya kan Terus hari Jumat dan Sabtu Itu non-serka Wih Nah hari Minggu Bebas kak Jadi mau Ngapain aja gitu kan Mau Goyang-goyang juga Boleh kali Goyang-goyang diril Situ Kak Elah Nah kak Nah Cafe diai juga nih Punya Radio Kak nih Kakak Keren banget gak sih Cafe diai tuh Punya radio Mantep banget Jadi tuh Ini tuh Nggak kayak Nggak setengah-setengah gitu kan Radio coy Jadi nih radio cafe diai kalian bisa download ya Di Playstore Atau juga di Appstore Atau bisa juga Di website-nya Cafe diai Di playstore itu Cafe diai online radio 24x7 ya Itu nama Radio Cafe diai Dan program-programnya banyak banget nih kak Di radio Ada Apa Cafe diai news update Ya kan Terus ada juga Loveland Jadi nih Radio cafe diai Isinya tuh Member-member cafe diai semua kak Jadi gitu Kita yang ngisi gitu Jadi tuh kan Pelajarannya tuh lu Biasa gitu Kita juga yang Bisa ada yang jadi Direct Apa Ibinya istilahnya Kayak gitu loh kak Keren deh kak Pokoknya KVDI Iya kan Pokoknya keren banget KVDI itu Hebat banget Jaram ya Keren pokoknya Kakak-kakaknya Kudusnya Pak Pres Wah Keren Baik-baik Dan bener-bener support kita Yang pengen belajar ya Termasuk saya nih Dan sejujur Udah Agak lama kan Tadinya Tidak fokus ke dadung lagi Nah Berkat dengan daya Baik-baik yang support Dan Alhamdulillah Semangat lagi Daripada sebelumnya Nah kalau buat gabungnya Gampang banget nih kak Kalau mau gabung ke KVDI Gimana itu caranya Gampang banget Dan itu gratis Oh gratis Gampang itu gratis cuy Gimana tuh caranya Gampang banget nih kak Caranya Gampang banget ya kan Tinggal hubungin admin Medsos KVDI Terus nanti akan dibantu Dia tuh sama adminnya Nanti akan diarahkan Untuk menjadi member Mau gabung Jadi member KVDI Itu bisa di Facebooknya KVDI Kak Oke Jadi Facebooknya KVDI Di luar sana ada yang Memanfaatkan KVDI Mau gabung KVDI Terus Minta iuran Itu bohong ya Itu abaikan Karena KVDI itu gratis Gile Luar biasa Keren ya Ramya Jadi kita tuh bisa Belajar bareng-bareng Bener Ilmunya bermanfaat banget Dan kakak-kakaknya juga Baik-baik semuanya Wah Pokoknya Teman-teman Selalu gabung di KVDI Biar kita semakin semangat Ngedubbingnya Dan nge-announce Apa? Anouncer juga ya Kalau mau jadi anouncer Semuanya pake komplit lah Komplit banget Halo Kak Adit Halo Kak Adit Kita sapa-sapa dulu nih Halo Kak Adit Halo Kamu sapa dulu deh Bergabung semuanya Semuanya selamat datang Halo Hai Yokoso Yokoso Apa tuh artinya kak? Yokoso tuh Selamat datang Bunda baik gak? Uh Bunda baik banget Itu bunda nanya Bunda baik gak? Semua bunda Kesayangan kita semua bunda Apa? Gimana? Gimana ini aru? Eh kak kak Ini bergabung Kalau misalnya kan Korea kan begini Ini kak love-nya Nah kalau di Jepang tuh gimana kak? Ada gak sih? Apaan ya? Gini kali ya? Gak tau gue Berlama Lanjut Nah kak Nah kak Untuk seorang dabar nih Kan mungkin nih pada malu-malu nih Bertanya nih Ada yang mau nanya itu tentang dabar Mungkin pada malu-malu kali ya Jadi nih Persiapan apa sih kak Untuk Pengen terjun Jadi dabar gitu kak Atau jadi voice Voice over talent Yang pertama kali Selain suara gitu loh kak Apa yang harus dimiliki dabar? Kalau yang aku pelajari dari kakak-kakak Mentor-mentor dari dahulu Selain tadi suara Dan lain-lain Paling penting yang harus dimiliki adalah attitude ya Oh penting seperti itu katanya Iya Jadi aku pelajari terus Bagus Betul Harus bagus gitu kan Terus Tali silaturahin juga harus jaga Seperti itu Dan emang bener sih Kalau berbuku gitu Terus kak Apalagi Terus apa namanya Dan kalau misalnya untuk Dabbing Misalkan yang baru Baru-baru terjuni Baru mau belajar Kalau kata mentorku terdahulu Yang paling penting Itu adalah Kita pelajari tentang Penjuaan Itu paling penting Yang lain teknis Iya Soalnya aku udah Diajarkannya seperti itu Yang lain tuh Yang lain gampang Kayak lip-sync Itu nasi Itu gampang Yang paling susah itu tadi Apa Olah rasa Olah rasa Penjuaan 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 Olah rasa Penjuaan Terus apalagi kak Apalagi Apalagi Setelah itu Jadi Jadi seperti itu Kalau misalkan Untuk Untuk Mudah Bing yang baik Aku diajarkannya Dulu Memintor-mintorku Yang dari zaman dulu Seperti itu Kita harus Bisa olah rasa Itu yang benar-benar Paling Penting sih Yang kita harus Pelajari itu Yang lain nanti Menyusul Gitu caranya Yang aku tahu sih Seperti itu Yang pernah aku pelajari Oh gitu Jadi Poin Menjadi Seorang double Atau voice over talent Yang pertama itu Pasti suara ya Karena Suara itu kan Banyak yang bisa dilatih gitu ya Karena gak ada suara yang Jelek Atau buruk Karena Betul Gak ada suara yang jelek Semua suara bagus Semuanya Iya Semuanya bagus Yang paling penting itu adalah Terbiasa Kebiasaan Kalau berundung Oh gitu Kita dibiasakan Kita juga Bakalkan Gitu Terus Yang kedua Etitude ya kak Etitude juga penting Ya kan Terus abis itu Apa Penjiwaan Olah rasa itu tadi ya kak Terus ada denanya nih Iya Ada denanya nih Kakak ingin tanya Apa bener Sekarang kalau ngisi peran Harus sesuai Antara umur kita Dan umur tokoh Nah Kemarin aku baru dapet informasi Dari dapet nih Katanya Sekarang Itu yang nanya Namanya Began ini Aduh Halo kak Salam kenal Ya Katanya gitu Dan aku baru dapet informasi Dari dapet waktu dapet Terakhir Katanya gitu Sesuai umur Oh sesuai umur Ada yang gitu Ada yang gitu Jadi lebih sulit Katanya Jadi misalnya Dibutuhin suara kakek-kakek Harus kakek-kakek gitu kak Kayaknya gitu Yang muda 20-an Terus umur segitu Itu yang aku tau Oh gitu Baru dapet informasi Dari dapet informasi Dia cerita langsung Sekarang lebih sulit Gitu pentingnya Katanya kak Persyaratan yang menjadi Dapet Selain kualitas Juga Iya Iya bener Bener Kayak kantoran ya kak Kayak kantoran Iya begitu lah Tapi kan mungkin Itu kan beda-beda ya Jadi ya Kita harus tetap Optimis lah Kan gak semuanya Gigi mungkin ya Pasti ada aja sih Harus melatih juga Kualitas suara kita ya kak Yang terpenting itu ya kak Betul Ngomong-ngomong Melatih suara Lanjut Eh Terus itu Kata si bunda juga Pernapasan Artikulasi Intonasi Nah Itu juga penting Buat latihan juga Thank you buat Melengkapi Melengkapi Iya Thank you banget Nah kak Kami ini kan Masih terjuni Di dunia Voice over talent ini ya Iya kan Itu Iya alhamdulillah Dikit-dikit lah Itu Setiap harinya Mungkin ada latihan-latihan Khusus gak sih kak Buat menjaga Kualitas suara kita Oke Kalau aku sih Latihan-latihannya Itu dengan cara Vendap Vendap-vendap terus Oh vendap Iya Terus Iya Vendap itu Dabbing yang dilakukan oleh fan Mungkin yang belum tau Vendap apa Itu Vendap seperti itu Kita Coba mengisi Apapun itu Buat melatih Intonasi kita Artikulasi Kan dari situ Baga kelihatan Oh gitu Suaranya Kenapa Kenapa Oh gak jelas Kak suaranya Halo suaranya Kayak ada Patulan itu Kenapa ya Gak tau Disini jelas banget sih Sebenernya Jelas Tapi kayak Gemak gitu Mungkin di dalam Di dalam ruangan Kali kak Iya sama-sama Tadi awal-awal Lanjut Lanjut Sama-sama Kak Aru Ini namanya Kak Aru Terima kasih Kak Aru Kak Nih ya Kayaknya kan Dabbing dengan Bahasa Jepang itu Kayaknya Gitu banget ya Kental banget Gitu ya kan Karena kan Banyakan anime Dari sana ya kan Film-film kartun Bener banget Banyak Vendap-vendap juga ya kan Film-film anime Nah Misal gak kak Contohin Satu karakter Film-film anime Tapi pakai bahasa Jepang Nanti nih Mungkin para Pendengar gitu kan Pengen mau nih Ikutan gitu Nanti bisa Ikutan live band kita Gitu Apa ya Paling kayak Apa Yang mungkin Yang sering terkenal Itu ya Oh my god Sengih Nyanih Itu paling terkenal kan Paling terkenal itu Iya kan Adek mau nyobain gak Ayo Rise hand Adek mau nyoba Adek mau nyoba enggak Ya Sama-sama Kak Aru Ya adek mau nyoba Silahkan Bukup mau nyoba Bukup mau nyoba enggak Dabbing Bahasa Jepang Bukup Iya Bukup 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 Coba Coba Dikotohin lagi kak Biar Teman-teman kita Sobat KVDII Pada denger nih Yang tadi kak Ulangi kak Pelan-pelan coba deh kak Pelan-pelan Yang mana Yang tadi Bahasa Jepang Mayu 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 Ada yang mau nyoba Mau nyoba enggak Atau ada yang lain Kak Lim Kak Lim Kak Linggar Perform dubbing Kak Kak Itu Bukup Mau Request Perform dubbing Wih Dubbing apa nih Tadi udah Bahasa Jepang Tadi udah Bahasa Jepang Nggak nih Ketor Nika Ada yang Nih Sobat KVDII Mungkin pada malu-malu Kali ya kak Mau nyobain Nah kak Lanjut nih ya kak Lanjut lagi Kalau boleh tahu nih kakak Pernah isi apa aja sih Buat Dumber Eh buat dubbingnya Ya Alhamdulillah Pernah ada kesempatan Buat isi Apa namanya Down of the Groots Itu series yang ada dikasih juga Terus Kung Fu Panda Juga pernah Yang series tapi Oh yang series Keren-keren Jadi siapanya tuh kak Di Kung Fu Panda Kenapa Jadi siapa Jadi Ya ada lah Pokoknya Di Kung Fu Panda ada Mancing-mancing ya Ya gitu lah pokoknya Ada Alhamdulillah Kalau yang dari Down of the Groots Jadi Tang Jadi Tang Iya Iya jadi Tang Karakternya namanya Tang T-H-O-N-K Bukan Tang Ini eh Bukan Gitu Eh bentar kak Ya Alhamdulillah Ikut live bareng kita Tapi Iya boleh kak Aru Mau ikut kak Aru Coba kak Aru Mau ikut Dabbing bahasa Jepang Kita praktik Dabbing bahasa Jepang Yang dicotong Siapa kak Aru Kak Aru Siapa yang mau di invite Coba invite Aduh Ada yang mau Atau kak Ijo nih Kak Ijo ya Oke kak Ijo Kak Ijo Kak Ijo Kak Ijo boleh tuh Mau ya kak Ijo ya Kak Ijo coba Kak Ijo kayaknya Atau kak Baru ngajem hostnya Atau kak Herman Atau siapa aja gitu Om Alim Ayo Ayo Kak Ijo mau gak tuh Bahasa Jepang kayaknya mau tuh Mau kali ya Coba undang Undang aja ya Undang aja Yuk undang Ram Random random coba Bentar 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 Kak Ijo Biar pada tau ya kan Kak Ijo tuh Kenapa namanya nih Pak Gilang Ijo Iya gak sih Iya Aduh Mencet Lanjut Lanjut Ayo dong di Eh itu Karu coba Kali aja dia mau Karu mau karu Malu Gak usah malu kak Mumpung ini Lumayan loh Belajar langsung Ini siapa Ini siapa nih Ini siapa Ini siapa Oke Ijo Aku sanggup Aku sanggup Sambil ngemenin boco-boco Gak apa-apa Apa-apa Kak Ijo Alhamdulillah sehat Assalamuala Ramli Harap Kalinga Halo kak Halo kak Halo kak Kak ikutan Kalinga coba contohin lagi Kalinga coba contohin lagi Yang tadi Grupnya apa Aku gak terlalu bisa Oh nih Bahasa Jepang Ya ada adiknya di belakang Halo deh Coba kalinga Apa ya Apa aja kak Yang gampang Yang gampang Atau gak aku ngomong bahasa Jepang Kakak yang ngomong bahasa Jepang juga bisa gak Kita voice acting Coba ya Aku malu Dengar kakek suara cantik gini Aduh Bahasa Jepang coba ya Iya Apa ya Paling Bonnyee-chan Boku to Isshuri Asobi ni ikenai Ibanjang amat Banjang ya Salah 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 Pena penda ke ya Ok Konnichiwa 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 Genki desu ka Genki desu Uuuu Sugoi ne Kureee Kureee Hahahaha O namai wa nandesuka Kureee 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 Simasen O namai wa nandesuka Kureee Namai wa Yofita Yofita Oh Ah Yofita san desu ka Yofita Yes Hai Yofita san desu ni Sugoi Yeee Sugoi ne Jepang itu apa Kureee 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 Suka nonton juga nih Nonton-nonton film Jepang Iya masa Kecilku Dipenuhi dengan kartun-kartun Jepang memang sudah terjajah Dari luar Sama kita Keren Kalau Kalingger kan berhasil di Jepang Jadi kalau aku masih nontonin aja Itu film-film di Jepang Wih Keren 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 Oke makasih Makasih Iya sama-sama Makasih Terima kasih banyak Makasih Arigatozaimasu Yeee Keren Sugoi desu Arigato 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 Saya ngertinya arigato Hahahaha Apa-apa bro Arigato Arigato Terima kasih Yang penting bisa dikit-dikit Kalau aku cinta padamu Apaan kak? Mancing Hahaha Yang mancing Kali aja nih Sobat KPD Ada yang mau pada Nembak-nembak gitu kan Cewek ya kan Buat mengatakan cintanya Pake bahasa Jepang Biar beda aja gitu kak Oke biasanya Kalau nembak sih Mereka jarang bilang Aisteru ya Biasanya bilang Siki Siki Suki 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 Suka jadi Suki Oh Suki Oh Suki aja gitu Misalnya mau nembak orang Suki desu Suki atik Gerasai Gitu Kalau ditolak apa kak? Ditolak Ditolak paling Gumina say Paling gitu Sima say Terima kak diterima Terima Hai Gitu Wahai ya Sik Kira masuk Gitu Kalau disini kan harus Ini dulu Bikin narasi dulu ya Apa tuh? Gimana narasinya? Gak biasa kan Bahasa-bahasinya dulu banyak Tau-taunya ditolak ya kan Kamu tuh terlalu Bahasa aku Kan panjang Curhat ya? Pandang nih curhat Oke lanjut Jadi Aduh Gimana nih kak? Kita gak berasa banget ya Waktu udah mau Berakhir aja nih kak Iya cepat banget ya Udah gak berasa Apa udah Udah mau satu jam aja Karena Karena program kita tuh Cuma satu jam gitu ya kan Kayaknya harus nambah ya kak? Satu jam saja Bersama dirimu Oh salah Eh ya Halo Halo Tadi kan sedih Iya ada kak Fismi Halo kak Fismi Selamat datang kak 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 alo Terus kak Terus kak Tolong Kak Kenapa Adi kenapa Bentar Bentar Suaranya Gak apa ya? Jelas gitu kak Sini jelas Jelas Kayak dengar Bentar ya Terus lagi Iya ke Aru Karena kan kita Makanya tadi Pantengin dari jam 4 Ke Aru Coba invite ke Aru deh Belum berakhir Coba invite ke Aru Berakhir ke Aru Ayo Masa Jepang Aru Aru gak naik Beberapa menit Nah naik aja dulu Mau gak kak Aru Coba invite Invite aja yuk Kak Aru ini Masih banget keren loh Kerennya gimana kak Kerennya Intonasi artikulasinya Jepang banget Oh gitu Ih kenal banget nih Mulai Mana sih Aru Enggak Aru Invite aja coba Bisa gak di invite Tadi dulu kakak Bisa Aru Aru Eh mana sih Aru Aru 10 menit lagi loh Gak apa-apa Aru Aru Bisa gak dia Udah coba nih Udah Aku lagi sambil beresan Gak apa-apa kak Coba aja Udah 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 di invite Kak Lingga Apa Apa Kak Lingga Halo Siapa tuh Aru lagi simpul Beres-beres Dia gak bisa Itu siapa Itu siapa Itu siapa Halo Gak tau Lo tanya Itu siapa Lo invite Adu Halo 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 Lagi sambil Beres-beres kak Lampun suaranya Berubah Bagus kan Gitu aja Bagus banget Oke kak Sehat-sehat ya kak Terima kasih ya Eh berubah cuy Hai Berubah Tunggu tinggal 9 menit lagi 9 menit lagi Ya udah Oke Terima kasih Terima kasih Arigatou Nah Konnichiwa Minasang Konnichiwa Genki dene Genki dene Hai Genki des Genki des Genki des Genki dene Sehat-sehat selalu Ayo kak Arun Eh Kau no lagi ngomong Nek Arun san Nihonko de Anasimashyo Oh karunya udah tidur Coba ngomong Jepang dikit Dabing Jepang Dabing Jepang Dabing apa nih Apa aja silahkan Kak mukanya dong Dabing Jepang Terima kasih Ya cuman ya gitu aja Nanti Oke thank you Kak Aru Waktunya juga udah mau habis Terima kasih ya Kak Aru ya Thank you Di close makanya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh langsung Close aja Ini ada tanda silang di atas Yang X Yang X di atas Deket langsung Yang paling atas Sudah Sudah Kak Nah Kalingga Makasih Kak Ya gimana Ya kan Follow semua Sosial Ya kan Itu di Instagramnya Di Facebook SKVDI Indonesia Ya kan Harus follow Kalau mau gabung Gampang banget ya Tinggal Caranya tinggal hubungin aja Adminnya Bisa lewat Bisa lewat Instagram Nanti diarahin sama adminnya Bisa langsung di DM aja Nanti diarahin Untuk ke Facebook Karena kan kita Pendaftarannya lewat di Facebook Gitu Itu acara-acaranya banyak ya Selain Tadi kita punya Radio sendiri Ya kan Ada Loveland Ada KVDI News Update Dan lain-lain Guys Nah Kak Linggar Sebelum Kita berakhir nih Kita berakhir Bukan berakhir Dalam sehari ini ya Nanti Bisa banget ya kan Bertemu atau dimana Gitu kan Kasih tips Tips Buat kita Kita semua Yang ingin Belajar Dumping Atau mungkin Jadi Pengen jadi Sensei gitu Gimana Kak Buat Biar bertahan Gitu loh Kak Kan kita harus mulai Dan kita Bertahan Gimana caranya Gitu Ya baik Jadi kalau untuk Belajar bahasa Jepang Paling penting Niat dulu ya Niat dulu Kalau udah niat Nah kita Kita tetap Pertahanin Konsisten Itu yang susah juga kan Kita harus konsisten Belajar terus Selain itu Kita harus Melatih juga Jadi memang Harus ada partnernya Kalau saranku Partner Oke Itu partner Jadi biar bisa kita Latihan Dan bisa memperbaiki kesalahan kita Kalau ada kesalahan Seperti itu Terus Sistidaknya harus ada Gitu Nah Itu temen Sehobi atau apa Yang penting ada Gitu kan Yang mau juga Dan Jangan Malu-malu Gitu Jadi belajar bahasa Jepang Harus Nekat Mau salah Mau benar Ngomong aja Gitu Karena kebanyakan Yang belajar bahasa Jepang Jarang mau ngomong Cuma mau nulis sama baca Itu kurang efektif Dan kalau untuk dubbing Jangan Apa Asistensi kita Untuk Menerjuni Menekuni Pilihan kita ini ya Menjadi sensei Atau voice of talent ini ya kak Betul Terus juga buat Kakak-kakak Atau temen-temen Yang mau Ngajakin collab Sendak Ayo Aku juga masih ada hutang Mohon maaf ya Ya Ramya Kalau mau untuk latihan Kita belajar bareng Ayo Gimana ke Langsung ini aja Langsung DM kakak Atau apa Gimana Betul DM aja DM IG kakak apa IG ku yang ini Bindra.lingar Underscore Voice Jadi ini sebenarnya Ya IG ini tuh Isinya portfolio semua Sebenarnya Gitu Gitu Iya Hasil latihan Sama hasil Job lah Gitu IG ini kakak Baik Ini Si kaknya Rick ya Kak Aku mau jadi Hokage Di Jepang itu Hokage Hokage itu apa sih kak Hokage Hokage itu yang aku tau Adalah Presidennya Di Naruto Kayaknya segitu Hokage itu Tingginya lah Siap Bisa banget ya kak Mantap Bisa banget Waktunya udah mau habis Turam Udah dikit lagi Udah mau habis nih Kalingar makasih Terima kasih banyak Kalingar makasih banget Udah mau jadi Narasumber kita Hari ini Terima kasih Hari Kurang nih Pengen nambah ya kan Waktu sejam tuh Ternyata Singkat banget Gitu ya kan Banget Makasih kakak-kakak yang hadir Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih juga Buat kakak-kakak yang sudah Hadir Sobat KFD Terima kasih banyak Yang mau nanya juga Boleh DM gak Boleh banget ya Boleh DM Boleh follow juga Jangan lupa Follow Ramchand Yaga 109 Ya promo juga Eh temen lu udah banyak Gue baru dikit Karena ini baru sih Untuk portfolio Makasih ya Makasih banyak Pak Pres dan semuanya Jajaran petinggi Mata deh Salim lu salim sama Sensei Salim Salim online Salim mau gini Salim mau gini Gini ya Salim gini Salim gini cuy Nih salim Sama abang Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih semua kakak-kakak See you Mata nih Bye-bye Bye Terima kasih semua ya Buat kakak-kakak Yang udah hadir Di share lo kali ini Semoga ilmunya bermanfaat Ya kan Selamat sore Salam sehat Selalu Salam sukses Bye See you Buat kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakakak Sampai ya Sampai ya Sampai ya